Intro Yo Minnasan Spoiler chapter 1105 One Piece telah rilis dengan judul Puncak Kebodohan Dimana pada spoiler kali ini Ada yang datang ke pulau Egghead Dan menyerang kapal perang angkatan laut Yang bersiap menghancurkan pulau Egghead Siapakah dia Minnasan? Kawankah? Atau justru lawan? Tapi sebelum saya lanjut Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oh iya siapa tau ada yang ingin berdonasi Silahkan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya Pada cover chapter 1105 One Piece Kita diperlihatkan cerot yang sedang membuatkan Sup untuk Inu dan Neko Spoiler pun dimulai Dimana Sanji langsung membawa Bonnie ke vakum roket Begitupun dengan Atlas yang membawa Kuma Sanji lalu segera kembali untuk menyelamatkan Vegapang Kemudian kita diperlihatkan Saturnus yang memerintahkan pengaktifkan Balsterkau Untuk menghancurkan pulau Egghead secara keseluruhan Semua kapal perang angkatan laut pun Akhirnya mulai menembaki pulau Egghead Dengan brutalnya Minasan Namun Saturnus justru mengatakan Jika ia dan Kizaru akan tetap berada di pulau Egghead Selama Basterkau berlangsung Ini adalah upaya Saturnus agar bajak laut topi jerami Dan juga Vegapang dipastikan ikut hancur bersama pulau Egghead Panel lalu berpindah ke posisi Nami, Robin dan Chopper Yang sedang berada tepat di belakang Labovest Kemudian Brooke dan Lilith berusaha menggerakkan Sunny Go Dengan cara melelehkan awan Agar Sunny bisa bergeser menuju ke lautan Terlihat juga Zoro masih melawan Lucie Namun kita tidak melihat gambar mereka bertarung Hanya balon panel mereka saja Yang menunjukkan Zoro dan Lucie masih bertarung Hal tersebut membuat Jinbe menuju ke tempat Zoro Jinbe pun memberitahu Zoro dan Lucie Jika Basterkau telah aktif Mereka berdua pun akhirnya tidak melanjutkan pertarungannya Jinbe lalu berusaha menuntut Zoro Agar tidak tersesat di pulau Egghead Yang sedang dibombardir Minasan Nambah-nambahin kerjaan Jinbe aja ya Di saat Sanji berlari menuju ke arah Vegapang Kizaru pun melompat ke atas dan menyerang vakum roket Membuat Bonnie dan Kuma pun terjatuh Melihat hal tersebut Saturnus lalu memerintahkan semua pasifista Untuk menembak ke arah Bonnie dan Kuma Buset Kuma diserang oleh kloningannya sendiri Saturnus pun berteriak dengan berkata Bahwa ini adalah puncak kebodohan Kembali ke semua kapal perang angkatan laut Yang terus menembaki pulau Egghead Tiba-tiba beberapa kapal perang pun hancur diserang Oleh kelompok yang tidak dikenal Membuat semua angkatan laut pun tampak sangat panik Salah satu angkatan laut berteriak Untuk segera menghubungi Kizaru Angkatan laut itu berkata Bahwa mereka sedang menuju ke pulau Egghead Dan spoiler chapter 1105 One Piece pun Hanya sampai disini Minasan Wah apakah itu salah satu kapal Dari bajak laut Blackbeard Minasan Atau justru pasukan revolusi Kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis ya Oh iya minggu depan One Piece tidak libur Oke deh Minasan sampai jumpa di video selanjutnya ya Daaah Terima kasih telah menonton